Dalam konflik Israel-Hamas, presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas menjadi salah satu sosok yang menjadi sorotan. Ia disebut mendapatkan banyak kritikan dan diduga pro-Israel yang kini melancarkan serangan besar-besaran ke negaranya. Bahkan ia juga sempat dituding sebagai pengkhianat dan kolaborator Israel. Keduhan tersebut dilontarkan oleh kelompok Hamas dan cihat Islam karena Abbas bersedia berunding dengan negara yang mereka anggap sebagai penjajah. Mereka juga menolak pengakuan Abbas terhadap hak Israel untuk eksis sebagai negara Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Mahmud Abbas, presiden Palestina ini pengkhianat. Apa sih alasan mereka mengatakan Mahmud Abbas ini pengkhianat? Kan harus ada kan parameternya, harus ada dalilnya gitu. Begitu mudahnya ya manusia zaman sekarang ini mengatakan orang pengkhianatlah, kapirlah, pengkhianatlah, macam-macam ya. Begitu mudahnya zaman sekarang saudara. Padahal yang saya tahu ya, Mahmud Abbas ini, dia itu ingin menjalin hubungan dengan Israel itu supaya terjadi perdamaian. Karena kalau sudah terjadi perdamaian, rakyat Palestina itu pasti makmur. Rakyat Palestina itu pasti hidupnya nggak sengsara karena nggak ada lagi serang-menyerang. Stop peperangan, itu yang ada dalam pikiran Mahmud Abbas menurut saya ya. Itu menurut saya. Nah kalau Hamas tidak senang karena Mahmud Abbas mau mengadakan perundingan dialog kepada Israel dan mempitna bahwa Mahmud Abbas ini pengkhianat, ini berarti ada apa-apanya ya di dalam pikiran kelompok Hamas ini. Karena begini ya, kalau Israel dan Palestina itu baikan, tidak ada perang, Hamas ini dia nggak bisa dapat income. Dia mau makan dari mana? Siapa yang mau bantu dia? Kan karena ada perang, sehingga perang itu dipublikasikan, dilihat oleh negara-negara, maka negara-negara, bangsa-bangsa yang memang pemikirannya suka dengan Hamas, tentu bela Hamas. Kalau sudah bela Hamas adalah donasi, adalah sumbangan. Sehingga Hamas ini tetap berjaya. Karena selalu ada aliran dana yang masuk dari kelompok-kelompok tertentu, dari negara-negara tertentu yang memang suka dengan tindakan Hamas ini. Nah jadi, saya yakin, saya yakin. Ini prediksi saya ya, prediksi saya. Mahmoud Abbas ini, ya, mau berdamai dengan Israel, mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel, karena dia tahu betul, ini keuntungan bagi rakyat Palestina. Kalau sudah berdamai, rakyat Palestina pasti damai, pasti makmur, dan juga rakyat Palestina bisa leluasa ya, bekerja di Israel. Dan mereka pasti mendapatkan upaya yang terbaik dari negara Israel di tempat mereka bekerja. Sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian, kita doakan supaya cepat selesai, cepat damai. Dan Hamas ini juga kita doakan supaya berubah pola pikirnya ya. Tidak hanya mengatakan, wah, ini Mahmoud Abbas ini, apa namanya, pengkhianat. Begitu ya, saudara. Kita doakan, pelayanan kami juga ya. Ini pelayanan kami. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Allah yang roh, dia bersama firmannya, ada di dalam ya. Yesus. Tiga atau satu? Satu. Bukan menyembah tiga, menyembah satu. Haleluya. Haleluya. Bangkanya Yesus itu berfirman. Yesus berfirman. Saudara, kalau baca perjanjian baru, Anda baca ya. Banyak sekali ayat-ayat, Yesus berfirman. Ya. Kalau kita baca di perjanjian lama, tidak boleh Nabi berfirman. Tidak boleh. Tidak boleh Nabi berfirman. Nabi berkata, inilah firman tuh. Inilah firman tuh. Tapi kalau di perjanjian baru, saudara, karena tadi saya tidak buat makalanya, jadi, saudara, cari ya. Yesus banyak sekali dia berfirman. Ya. Kalau, wah ini nih 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 nih. Wah ini. Ya. Ya. Contoh, contoh. Yohanes 15. Yohanes 15 nih. Ayat 7. Contoh ya. Ini Yesus sendiri loh. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku. Bukan firman Bapak. Bukan firman Allah. Firmanku. Sekarang, lihat saya. Bolehkah sekarang saya khutbah begini mengatakan, aku berfirman. Nggak boleh. Tapi Yesus. Bisa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Dia Tuhan. Nabi nggak boleh, Nabi nggak boleh, Nabi nggak boleh. Cari di perjanjian lama. Nggak ada satu Nabi pun yang pernah berkata demikian. Apalagi Nabi Rho. Wah. Haleluya. Kemarin saya sudah bahas ya. Yang nggak datang saya ulangi ya. Jadi banyak orang-orang sekarang, yang mengatakan, eh, kalau kau menyebut nama Allah itu berhala. Salah. Jadi orang Kristen itu lebih luar ada daripada orang Islam. Di Arab sana. 600 tahun lebih, baru ada Nabi Muhammad. Haleluya. 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 Tapi orang Kristen sudah pakai kata Allah. Makanya kalau kalian sekarang ke Arab, kalian susah membedakan. Mana yang Kristen, mana yang Islam. Saudara susah membedakan. Iya. Saya sudah ke, apa, ke Mesir, ya, ke Yaman, ke mana, di sana, orang-orang semua, susah kita bedakan. Mereka bukan, bukan seperti orang Indonesia. Allah, bukan, tetap Allah, 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 begitu. kalau kita kan Allah kan. Jarang lah orang Kristen bilang Allah kan. Kalau Allah itu sepertinya langsung Islam kan. Iya. Tapi kalau orang Kristen Arab, coba, lihat di Youtube nyanyi-nyanyiannya. Ya Allah. Orang Kristen Arab. Haleluya. Ya kenapa orang batak susah yang ngomong Allah? Kok Allah? Kayak banyak makan babi. Saksang. Artinya begini, artinya begini. Saudara, jangan mau dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kau mau nyebut Allah boleh, menyebut Tuhan boleh, tetapi Allah dan Tuhan tidak bisa menyelamatkan kau. Yang menyelamatkan kau adalah Yesus Kristus. Haleluya. Artinya kalau kau bilang Allah, 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 Allah yang mana? Tuhan, Tuhan, Tuhan yang mana? Tapi kalau bilang Yesus Kristus, dia Allah, Tuhan, Allah juru selamatmu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Hah, ini ya. Ini. Saya kalau ngajar gini, ini jarang persiapan. Karena memang itu sudah hidup di dalam diri saya. Iya kan? Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, ketika di firman menjadi daging, dalam bahasa aslinya sebenarnya daging. Menjadi daging, alayan roh, itu bersama-sama di situ. Bukan terpisah. Terpisah begini. Aduh, saya nggak bawa apa itu lagi ya. Jadi, bukan terpisah begini. Wah, ini Tuhan Allah. Ini firmannya jadi Yesus. Terus ini Tuhan Allah, terus ini Yesus. Bukan. Bukan begitu. Haleluya. Haleluya. Makanya, yang paling gampang diterima, di, Filipi. Ya, Filipi 2. Besok datang lagi ya. Karena ini mungkin, tiga minggu, atau lima minggu baru selesai. Kalau saya lanjutin kan tujuh jam. Ya kan, paling nanti, ya, ya, sejam, sejam atau setengah jam lagi selesai kan. Ya kan? Aha. Oke, ya. Dengar saya ya, dengar. Yang, Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara lihat. Walaupun dia Allah, dia tidak menganggap dirinya Allah. Haleluya. 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 Dia datang dari, dari sorga, turun ke bumi. Ya. Tadi katanya, turun ke bumi kan. Tadi, makanya saudara, kalau ada nabi, yang tidak pernah ke sorga, mau bawa kalian ke sorga, jangan pernah mau. Jangan mau. Iya. Itu dulu di terminal grogol, saya berapa tahun yang lalu tinggal di sana, 30 tahun. Itu banyak sekali bilang, Cilacap, 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 Medan, Medan, Medan. Iya. Saya bilang pernah ke Medan, enggak pernah katanya. Iya. Saudara, untung supirnya pernah. Kalau dia disuruh bawa, habis nyasar. Ini Yesus turun dari sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, enggak mungkin dia nyasar bawa kita. Ingat dia jalannya. Makanya dia bilang, akulah jalan kebenaran, aku jalan kehidupan. Dia itu jalannya. Dia enggak mungkin lupa jalannya. Karena dia datangnya dari sana. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Masa lu jalan ke Monas aja lupa? Orang lu anak sini kok. Sekarang lu anak sini ya. Ini kan enggak jauh dari Monas kan? Lu anak sini lah. Iya kan? Kalau anak kolong di Medan sana itu anak tentara. Nah ini anak kolong beda lagi di sini. Nah kalian anak kolong oke? Iya, kalian anak kolong kan? Oke? Oke. Sekarang kalian pindah lah. Kemana? Jangan lah dekat banget. Pindah lah ke? Ah, Cilacap lah. Ah terus ada orang Cilacap nih. Kalian udah 2 tahun enggak kemarin? Eh aku mau ke sana dong. Ke Kolong. Ke Monas. Bawa dong aku. Kira-kira masih bisa bawa enggak? Bisa. Bisa lah. Sana kenal. Ah, luar biasa. Ah gua suka interaktif seperti ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan monolog ya. Dialog ya. Tapi dialognya jangan ngawur-ngawur. Maksudnya fokus ke yang kita ajarkan ini ya. Jangan kalian tanya. Pula nanti Buddha lahir di mana? Kan bingung saya. Haleluya. Jadi yang walaupun dalam rupa Allah. Dia tidak menganggap setaraan dengan Allah. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara. Dia Allah tapi membatasi dirinya. Yang membatasi dirinya siapa? Roh dan firman di dalam dia itu. Tapi yang di daging itu tetap jalan. Tapi roh dan firman dalam dirinya membatasi diri. Haleluya. 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 Tidak cukup ya. Nah kalau. Karena biasanya yang hadir kan. Ini memang jumlahnya banyak. Tapi saya yakin cukup. Bisa ada, Sudik? Iya. Oh cukup. Cukup, 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 cukup. Oke. Bagikan, bagikan ya. Bagikan. Bagikan. Satu orang, satu air, satu air, satu air. Ya. Cukup, pasti cukup. Bagikan. Bagikan. Oh ya. Oh ya. Kurang. Kurang. ya kalau udah habis cukup pasti cukup lah ya tenang aja ya saya yakin cukup di gereja tanpa tembok seribu pintu kami sekarang ada di Bengkulu itu kantor gubernur Bengkulu ya kantor gubernur Bengkulu jadi kami ada di Bengkulu sudah dua hari doakan gereja tanpa tembok seribu pintu Senen pelayanan eh Senen maaf Kamis pelayanan tetap jalan oke oke kita doa hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas semua kami yang di meter-meter Tuhan berkati mereka yang sudah berkati pelayanan ini dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi suster khusus tadi sudah kami layani beberapa jiwa dan kemarin juga ada satu keluarga mereka adalah Baneke dan Remayot sudah membuka hati untuk menerima Injil keselamatan Injil kerajaan berkati semua mereka mereka yang sudah mendukung pelayanan dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara babi sekalian dasar luar biasa ya kami kemari hanya melayani satu keluarga Baneke dan Remayot yang mereka mau mengenali Yesus doakan banyak lagi yang lain-lain God bless you